Kita bergeser dari Gunung Merapi ke pantauan Gunung Semeru. Wawan, bagaimana kondisi terkini langsung dari sana? Baik, Rati dan Pemirsa TV One. Jadi perkembangan terbaru untuk aktivitas Gunung Semeru hingga saat ini, tingkat aktivitasnya masih dalam level 3 atau siaga. Yang artinya untuk aktivitas vulkanik Gunung Semeru hingga saat ini juga masih fluktuatif. Dalam 6 jam terakhir, pos pantau pengamatan Gunung Api Semeru mencatat secara visual Gunung Semeru terlihat jelas dan telah terjadi 5 kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 200 hingga 600 meter di atas puncak kawah. Sementara itu secara kegembahan telah terjadi 28 kali letusan, 3 kali hembusan dan 1 kali tremor-tremor serta 4 kali tektonik jauh. Dengan demikian, masyarakat terus dihimbau mengingat aktivitas Gunung Semeru yang hingga saat ini belum menunjukkan tingkat kegiatan yang signifikan. Namun di status siaga ini, masyarakat dihimbau untuk selalu mewaspadai potensi ancaman bencana erupsi, awan panas maupun banjir lahar Gunung Semeru. Untuk itu, masyarakat dilarang melakukan aktivitas pada radius 13 km di sepanjang bilir Curakoboan yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Karena dikhawatirkan akan terjadi peluncuran awan panas. Dan di sepanjang itu, masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas pada radius 500 meter di sepanjang sungai. Karena berpotensi terjadi perluasan awan panas guguran, yakni hingga sepanjang 17 km di jalur Curakoboan. Masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas pada radius 5 km dari puncak Kawah karena berpotensi terkena letusan bijar. Dan yang terpenting lagi, masyarakat juga dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas di panjang sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Karena berpotensi terjadi luncuran awan panas, guguran lava, maupun banjir lahar Gunung Semeru. Berhati. Oke baik, terima kasih Wawan atas informasinya. Memberikan laporan langsung menik kondisi di Semeru. Sebelumnya, rekan kami Danitari Andini juga menyampaikan informasi terbaru mengenai kondisi di Merapi. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Jaga kesehatan selalu.